Biar tanggapan yang gimana? Ada statement dari Ijong, mantan suami kamu bilang kalau berhubungan dengan siapapun dia pasti serius Oh ya bagus dong kalau gitu ya, kalau serius Berarti yang kemarin punya anak tiga bercanda Ya, udah-udah Tapi kalau buat seorang Dena Devanka sendiri kan gimana pun Jonathan Fritzy masih ada tetap ayah dari anak-anak Ya, betul Ketika akhirnya sekarang publik melihat mungkin Ijong sedang dekat dengan seseorang Kalau tanggapannya Dena seperti apa? Ya karena aku sudah memang menduga lah ini akan terjadi gitu loh Tapi aku juga gak bisa komen apa-apa ya Aku cuma nanti aku kasih selamat di salah juga dipikirnya kayaknya belum move on atau gimana ya Mungkin aku lebih ke yaudah kita jalani hidup masing-masing aja Yang penting kita saling apa ya, jangan nyenggol satu sama lain Jangan dibilangnya aku menutup akses anak atau apa Karena itu kan tidak terjadi, semuanya berjalan dengan seharusnya lah gitu loh Tiap dua minggu dia ketemu anak Kalaupun dia gak kasih biaya sekolah anak Aku diem aja gitu Jadi yaudah kita sama-sama masing-masing Jadi mohon maaf nih Kak sebelumnya Berarti dugaan bahwa ada perselingkuhan ketika harus memutuskan untuk bercerai itu benar Ya memang alasan kuat aku ya seperti itu Untuk di pengadilan ya saat itu memang seperti itu Memang persoalan komitmen lah Soal komitmen ya Komitmen ya Tapi buat seorang Dena Devanka sendiri udah siap belum sih Misalnya ya namanya kehidupan pasti ada prosesnya ya Ketika akhirnya Jonathan Frisi menemukan pasangan kembali Kemudian mengenalkan ke anak-anak Kalau Dena tuh sebagai ibu dari anak-anak udah siap belum sih Sebenarnya aku menyampaikan Jangan dulu deh kita tahan dulu satu dua tahun Tapi apa boleh buat Sebenarnya anak-anak sudah pernah ketemu kok Bertemu dengan anak-anaknya yang bersangkutan juga Jadi aku juga udah yaudahlah Udah mulai lebih pasrahin Lebih apa adanya aja gitu Mungkin sekarang juga nanti weekend ini Papanya mau bikin birthday party buat anak-anak gitu Aku gak masalah kok Kita berbagi Demi kebahagiaan anak-anak kita berbagi Dena Kan Dena kan dari waktu itu udah berapa kali ya kita membahas ini Iya kan Ini jujur aja dari Dena Bagaimana perasaannya Dena Sekarang ini Iya kan Setelah dari proses ke proses Kita sering sekali membicarakan permasalahannya Dena Tapi sekarang ini How are you doing? Oh I'm happier than ever Serius Aku bilang sama teman-teman Apapun yang terjadi sekarang Iya, aku bilang sama teman-teman aku Kenapa ya kok aku lebih bahagia ketimbang aku menikah gitu loh Karena pada saat dulu mungkin aku harus Faking our happiness Untuk dilihat di media, di sosmed Dengan anak-anak kita pergi weekend gitu Tapi sekarang aku lebih apa adanya aja sama anak-anak Mau pergi kemanapun kayaknya gak mikirin gitu loh Artinya tidak apa-apa buat Ijong sekarang ini punya pasangan baru Iya dan itu juga lah Pasangan yang pada waktu itu kakak duga itu adalah seseorang yang saat ini lagi ramai dibicaranya Mungkin sekarang kayak terungkap pada anak-anak Karena daripada aku berpikir kayak Aku udah tau nih kalau aku bertahan demi anak-anak Pasti aku gak akan se-happy ini gitu loh Kalau sekarang dengan aku berempat dengan anak-anak Aku happy banget gitu loh Kakak udah pasrahkan semua kepada Tuhan ya Justru malah rezeki aku malah lebih ada daripada sebelumnya gitu Amin lah Dena Devanka kita mau kasih lihat ini ada postingan dari Jonathan Frisi beberapa waktu yang lalu di media sosial Mind your own business Itu bilang netizen maha benar Netizen lalalala segala komentar Gak kebaca say Mind your own business Bawa banget Usi bisnismu sendiri ya Apa urusanmu sendiri Kalau Dena tanggapannya ngeliat postingan seperti itu Apa dalam pikiran seorang Dena Devanka? Karena menurut aku kayaknya dia agak cukup sering ya Mengkommentari mengenai netizen Kalau mungkin say something bad about him gitu loh Menurut aku sih kayaknya setiap orang gini ya Hukum tabur tuai lah Apa yang kita lakukan pasti ada resikonya Jadi apapun itu dia juga harus menanggung resikonya Apalagi dia sebagai public figure Mungkin juga sudah terblow up atau apa Yaudah gitu loh Menurut aku lebih baik accept dan mengakui Dan yaudah jalanin aja gitu loh Betul tapi memang sudah berpisah juga Apapun kedepannya adalah keputusan masing-masing Dan kebahagiaan masing-masing juga Tapi Dena di dalam perasaan kamu paling dalam ya Kamu ada benci? Atau menyayangkan? Atau menyesal? Atau kecewa? Pastinya aku ya menyesal karena I'm wasting my time gitu ya 17 years sama dia gitu wasting time Jadi bukan kecewa lagi sekarang Iya bukan kecewa tapi Menyesal Iya menyesal Tapi bersyukurnya aku punya Tiga buah hati inilah yang sekarang menemani aku Tapi kan memang kita harus dipertemukan dengan orang yang salah dulu Sebelum mendapatkan Buat Dena Devangka kita mau lihat yang satu ini dulu ya Dena Devangka klaim Ijong masih hidup semaunya saja Ini maksudnya apa ya Dena? Maksudnya gimana Kak? Gini aku tuh lebih kepengen dia itu memprioritaskan anak Sesuai dengan janjinya dia saat itu Yaudah dia akan prioritaskan anak Atau dia mungkin datang ke talk show segala macam Anak tuh nomor satu Nah yaudah buktikan Jadi jangan head on yang diutamakan Which is lifestyle-nya dia Tapi anak malah Kalau aku minta mana nih uang bulanannya Tapi dimundur-mundurin lah Atau mungkin dikurangin segala macam Nah seperti itu sih Tapi kemarin Mas Ijong datang ke sini Sudah memberikan statement Bahwa kebutuhan anak Baik itu kebutuhan pokok Atau kebutuhan yang kayak jajan-jajan Itu juga udah terpenuhi Ya jajan kirim makanan Seminggu dua tiga kali Kan gak cukup lah gitu Jadi menurut Dena Devanka Ada kekurangan Dari seorang Ijong Sebagai seorang ayah Untuk tanggung jawab Atau juga nafkah pada anak-anak Dena kalau tidak terpenuhi selalu Artinya ke depannya Gak akan sesuai dengan Apa yang kamu harapkan Sebagai seorang ibu Buat anak-anak kamu Yang kamu harapkan Dari mantan suami kamu Gimana? Ya harusnya dia bertanggung jawab ya Dengan siapapun dia nantinya Dia harus mengutamakan Anak kandungnya dulu Apabila tidak Apabila tidak ya Alhamdulillahnya ya kak Sampai saat ini aku masih bisa Menghidupi anak lah Menyekolahkan anak Tapi kita juga yakin Kalau Jonathan Frizi Pasti seorang ayah yang bertanggung jawab Pada anak-anak Karena bagaimanapun Namanya orang tua Pasti akan selalu mengutamakan Anak-anaknya Oke buat Dena Devanka Apa harapan Dena Untuk Jonathan Frizi Dan juga pasangan barunya Suatu saat nanti Yang kita juga berharap Bahagia Bukan hanya Jonathan Frizi Tapi juga Dena Devanka Apa ya Kak Dena Ya Wish them all the best aja Semoga lancar-lancar Langgeng-langgeng Pokoknya Yang terbaik-terbaik Dan kita juga berharap Kamu langgeng-langgeng Lancar-lancar Sama pasangan baru kamu Dena kakanya Sudah punya pasangan juga nih Kita masih lihat Cepet juga Dena Devanka Dena Devanka Isukan sedang Menjalin hubungan Asmara Dengan seorang Boo to the leg Boo to the leg Ya kita hadirkan Ini dia pasangan Dena Devanka Jadi kenal Dimana Lu ngomongnya Jangan kayak gue Kenal dimana Sama Dena Devanka Aduh Ini Ya udah Kenal dimana Kenal di pagi-pagi Ambiarnya Silahkan duduk Kelama Masuk Panci presto Begitu Jadi kenal Aduh Seroyong Siapa Udah sekarang ke bule Ya kak Enggak Ya ampun Enggak Oh yang aku ketemu di rest Sekarang itu Ada yang deket Tapi aku kan masih Selektif Masih belajar Berapa orang yang mau dipelajari Ya ada Ada yang duda Ada yang masih single Gimana caranya Kalau gak berkomitmen Dengan Beberapa pria Enggak Komitmen Memang Maksudnya Ada yang deketin Tapi aku gak mau Maksudnya Bukan yang pacaran Karena Kalau ada telepon Masuk aja Anakku tuh kan Posesif Siapa Jadi yaudah Tapi cakep loh Den Aku kaya Iiii Den Dari mana Dari Negara mana Negara mana Coba Yang mana Yang mana Berarti Banyak Rancis Amerika Atau mana Yang Arab Itu Kalau anak-anak Udah kenal Belum Enggak lah Belum Aku gak Sampai Seberani Itu Gak Akan Sampai Tahapnya Bener-bener Mau serius Baru Aku akan Kenal Berarti Dena Sudah Siap Untuk Menjalani Hubungan Enggak Justru Menurut Aku Kayaknya Ini Golden Momen Aku Ya Karena Kan Aku Udah Lama Bersama Satu Orang Ini 17 Tahun Jadi Sekarang Aku Mau Bener Pesone Seperti Sebuah Lampu Yang Dikelilingi Laron Laron Yang Bisa Jadi Pilihan Seorang Dena Devanka Kita Kembali Tetap Di Pagi Pagi Abis Tidak Tidak Kulukis Senggak Memungkir Namaku Disana Memulakan Kau Berjalan Tidak Tidak Setelah Tidak Kulukis Senggak